Hapur komando 10-2, posisi di mana? Piat! Carap-carap! Piat-piat! Sahabat RTV, sejak dibentuk tahun 2017 lalu, tim tindak tegas dan reaksi cepat atau yang lebih dikenal dengan nama Tim Tiger ini selalu cepat merespon laporan warga Jakarta Utara akan adanya ancaman keamanan dan tindak kriminalitas. Kalau bukan balik, ngapain kamu? Mau, mau kabur. Tak ayal kiner, Jaca Merlang yang ditorehkan menjadikan Tim Tiger sebagai tim tindak terbaik di jajaran Polres di wilayah hukum Polda Metro Jaya bulan Mei 2020 lalu. 10-2, posisi di mana? Patroli malam bersama Tim Tiger yang saya ikuti dengan juru kamera Amat Zaki berawal dari adanya laporan seorang perempuan nih yang diancam akan dibunuh. Perempuan ini mengadu kelayanan hotline Tim Tiger. Halo, Bu. Di sebelah mana, Bu? Kami udah di kampung Muka, Bu. Sama kami, Bu. Ini salah satu kata. Iya, di sebelah mana, Bu. Dari kampung Muka. SMP 113 ke mana, Bu? Oh, di pasar pagi. Iya. Terus? Dari pasar pagi belakangnya, Bu. Pohon sayur, Bu. RT berapa? RT. RT-nya RT. RT-nya berapa, Bu? Kok? Itu. Tapi jangan sering lagi, Bu. Kirim lokasi lagi, Bu. Kirim lokasi lagi. Gak apa-apa, tanya aja RT, Le. RT, Le. Rp. Rp. Setelah mendapatkan alamat yang lengkap, Tim Tiger Polres Jakarta Utara langsung bergerak meluncur ke lokasi. Untuk bisa sampai ke lokasi pelaporan, kami harus melewati lintasan rel, kereta api, dan pemukiman padat penduduk. Dengan melewati ganggang sempit loh, sahabat RTV. Pak, kalau padahal sudah cepat di mana? Sepat di mana? Setelah hampir satu jam, akhirnya sampai juga nih ke lokasi pelaporannya. Tim Tiger disambut dengan tangisan istris korban yang menerima ancaman pembunuhan tadi. Pak, dulu. Ini kamu yang amat. Saya mampu. Ini dia berlasan, saya lupa. Saya lupa. Saya lupa. Saya lupa. Ada kita. Membunuhin saya. Saya lupa. Saya lupa. Saya lupa. Keledah dulu, geledah dulu, geledah. Keledah dulu, geledah. Oke, sini kamu. Diam, diam, diam. Tenang, kita. Bisa, berdiam. Keledah dulu. Ada borkong, gak? Enggak, angkot ada borkong, gak? Rapi aja, rapi aja, ada gak rapi? Halo, kenapa? Bolkot, bolkot. Boleh, boleh. Abul ini saya gak kenal. Saya kenal dia dari temernya. Eh, mana? Kajam mana? Abul ini, abul ini. Bapak siapa? Gak ada, gak ada. Gak ada. Dari pengakuan perempuan ini, kalau dirinya ketemu dengan laki-laki ini saat sedang akan pulang ke rumah. Nah, laki-laki ini langsung mengeluarkan kata-kata ejekan dengan ancaman dan langsung membuntuti perempuan ini. Saya jalan dari rel mau pulang. Saya jalan dari rel mau pulang. Bukan sama di rumah ini. Terus dia mau pulang ke rumah. Oh, oh. Terus saya bilang, denger gak disini sedentar. Saya bilang, ko lo gitu sih? Kata saya, ko lo jadi kasar. Saya bilang, ntar gue tunggu lo sadar aja kita ngomong. Kata saya, tuh saya tinggal, pak. Saya kerel diikutin terus, ngamuk-ngamuk terus disini. Mau ngapain intinya? Ngancam saya, targut gue ini ada saksi saya, Pak, sama teman-teman juga. Makanya saya tahanin dulu, aku kacau gue. Jadi dia mau ngapain? Nggak tahu saya. Ibu nggak kenal dia? Saya kenal dari temannya, Pak. Siapa nanggut dia? Dia yang saya kenal, Oji, Pak. Kenapa? Kan dia tinggal di mana teman saya disitu. Saya bilang lumayan, nggak ada kosong. Oh, terus? Malah nganceng-nganceng saya, saya udah nggak takut. Saya di Nusa Kampangan 6 tahun. Saya nggak pernah takut, lu. Luar aja nendang kita, ngerusak. Polisi curiga laki-laki ini abis minum-minuman keras, Sabat RTV. Akhirnya, tim Tiger juga mencari minuman keras di kamar sang pelaku dan juga mencari senjata tajam yang digunakan untuk mengancam korban. Iya, kan? Diam, 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 ya? Iya, kan, tanya ini. Kamu nggak pengen dibuka? Nggak bisa, Pak. Nanti tangan. Lu juga, lu menang ***. Nggak, demi Allah lu, Pak. Pisau lu terang mana, cowok? Nggak, nggak ada. Apa-apa? Pisau lu terang mana? Nggak, saya sepsi. Pisau lu terang mana? Demi Allah, Pak. Nggak ada pisau. Pisau apa, Pak? Nggak ada. Pisau. Tapi lu ngancem, on *** kan? Nggak ada. Katanya saksinya banyak. Bong, 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 bong. Yang punya kotoran, bong, bong, bong. Bong, Pak, bong, bong. Saksinya banyak, saksinya pada ngobrol. Bong, 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 bong. Akhirnya, untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tim Tiger bawa laki-laki ini ke Polres Jakarta Utara untuk diperiksa lebih lanjut. Patroli berlanjut ke jalan Papanggo di Tanjung Periuk nih, sahabat RTV. Polisi mendapat laporan warga kalau lagi ada yang main judi lho. Terima kasih telah menonton. Di hari main judi, di pinggir jalan lagi. Terpaksa deh, semua yang dipakai buat berjudi disita sama polisi. Menurut pengakuan para penjudi ini nih, mereka baru akan mulai bermain judi. Tapi masa baru main, udah banyak banget nih. Sampah untuk rokok dan makanan yang banyak. Jadi gini terogasi polis ini. Untuk pemeriksaan lanjutan, para penjudi ini dibawa tim Tiger Polres Jakarta Utara. Jangan pindah saluran dulu ya, sahabat RTV. Karena di segmen selanjutnya, cerita sang jurnalis akan kembali dengan cerita yang lebih seru. pindah saluran dulu ya. Seterusnya, Terima kasih telah menonton!